Intro Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah nasta'inuhu wa nastagfiruh Wa na'udzubillahimin syururi anbusina wa min sayyati amalina Mayyahdillah falamudillalah wama yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi lanabiya ba'dah amma ba'dah Ibu bapak sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Kita semua pada kesempatan pagi hari ini Masih diberikan kekuatan Masih diberikan kesehatan Mudah-mudahan semakin bertambah hari Bertambah ilmu kita ya Juga bertambah nilai kebaikan kita Bapak-bapak saya rehat pak Anu pengkar saya rehat bapak-bapak Tanah penuju sahum Lalu lulus Nyender Ya apa Bilih sahum daud bu Ya orang masuk Husuzon weatulah tenun naun ya Sahum minggu Sahum naun Kita mau husuzon ya bu ya Sahum daud gitu ya Ibu-ibu saya rehat bu Alhamdulillah 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 Santai saja ibu ya Ibu kan bawa makanan Sok sambil dituang gitu Ya Dekat tinggal lalu dipengker Tararegang Alhamdulillah ya Hari ini kita bisa silaturahim kembali Seperti biasa sebelum nanti Ustada Am Guru kita memberikan materi inti Ada kajian pembuka terlebih dahulu Ibu bapak sahabat percikan iman Yang Allah muliakan Masih ingat materi yang kemarin? Ingat ya Doanya sudah hafal? Kan seorang apa Kita bakal ditesta Doa Bade Bobo Jadi kan Ari doa Anu pendek makan etama TK TK SD Ibu makan tos kuliah Bapak getos kuliah Jadi Ditingkatkan doa Bismillah Jadi ada doa yang matching ya Yang pas dengan surat Apa bu kemarin? Hilab dei Azumar ayat Ayat 42 Nah oke lah Akhir di tes nama Ibu bapak sahabat percikan iman Pada kesempatan kali ini Saya masih membahas tentang bab Ya kematian ya Bab kematian Jadi ibu bapak Meningali abiteh Ah ayah Ustadz Ijro'il Ulah Bilih gitunya Ustadz itu mah Nggak bahasnya Maut We Yang maut Ari abimah kan ngajak Supaya kita tuh Menjadi orang-orang yang Cer Cerdas Jadi di emutan Beli bapak hilap Karena maut kan Kadang-kadang sok hilap Di emutan Oh nyanya Orang itu bakal maut Itu kan Calon-calon jenajah Anu bakal disolatkan Jadi Tung seserian ibu Nah itu ya Ibu bapak Di dalam Al-Quran Malaikat itu Mencabut Ruh Dari jasad itu Ada dua Yang pertama Bu Dengan Kasar Kalau di surat Anaziat kan Demi malaikat yang mencabut Nyawa dengan Keras Di sekaligut Kira-kira nyeri Tanya Nyeri Pantos gitu Sateunya banyak Nyeri Nyeri Ada juga Ketika dicabut itu Dengan Lambut Ari Nyeri Nama ayah Cuman tidak Begitu Sakit Tidak begitu parah ya Nah itu Dimensi kematian Nah sekarang itu bu Kalau bab kematian Kemarin Kita dapat info ya Kemarin waktu pertandingan tuh Arema lawan Persibaya tuh Korbannya banyak ya Jadi sekarang itu ada Trend topik itu ada dua Satu Sporter yang meninggal Banyak ya Lebih dari Seratus Dalam satu waktu Seratus langkung Jadi ada dua Tragedi Yang sedang Rame Yang kedua Tentang Lesti Jadi dina tiktok Rame Jadi amak Amakan Ibu lah amak Amakan Bising Tensina naik Pamit Tensina naik Ketika ukur Jocok Nah itu ya Bab Lesti Naunya hubungan aja Lesti Sampu matos Taya lah Nah ibu Bapak yang berbahagia Karena kita itu masih diberikan jatah usia oleh Allah Makanya Kita harus manfaatkan ya Sisa usia kita Jangan sampai Malaikat Mencabut ruh kita Dari jasad kita Dengan cara yang Tragis Atau keras Tapi Mudah-mudahan Malaikat memisahkan ruh dan jasad kita itu Dengan Lembut ya Dengan lemah lembut Pokok nama indah pada Waktunya Sehursaha etateh Dewi Persi Abadnya Buka daru Ari Ustaz Makudu Apal Bu Referensi etabanya Nah Ibu Bapak Sahabat Percikan Iman Bagaimana Cara malaikat Mencabut Dengan Keras Untuk memisahkan Ruh dan jasadnya Disini Saya akan Mengajak kepada Ibu dan Bapak Boleh dibuka surat Al-Anfal ya Ya Al-Anfal Ayat 50 Sudah ketemu Bu Sudah Alhamdulillah Disini Allah berfirman Bu ya Bagaimana Cara malaikat Mencabut nyawa Seseorang Terutama Yang kafir ya Allah berfirman A'udzubillah Minasyaitanirrajim Walau taro Id yatawafal ladina kafaru Malaikah Yadaribuna wujuhahum Wa adabaruhum Waduku adabal harik Kapanak Bu Kapanak Ayat 50 Kan abisnya Tadi Tengah Kapanak Macakun ayat Ayat sabaraha Biasa Wetubu udah kenal Ayat 50 Pak Ya Al-Anfal Ayat 50 Terus Kapanak Bu Ayat Sabaraha Ya Ayat 50 Pak ya Surat ke 8 Ayat 50 Al-Anfal ya Allah berfirman Walau taro Id yatawafal ladina kafaru Dan sekiranya Kamu melihat Ketika para malaikat Mencabut nyawa Orang-orang kafir Bu ya Yadaribuna Malaikat Sambil Memukul Bu Jadi dicabut Nanti Ditengel Bu Ibu hari Ditengel Si bapak Nyari Upame Ditengel Kukanya Ah Ya Ditingel Pisik Pasti Sakit Tak Malaikat juga Sama Bu Ketika mencabut Ruh seseorang Ditingel 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 Kan disini Bahasanya Yadaribu Memukul Ari Memukul Tidak mungkin Lambut Bapak Bapak Memukul Ibu Pasti Keras Beda Bapak Noel Ibu Mening dipukul Mening ditoyel Jadi dipukul Bu Kemudian Wujuhuhum Wujuhuhum Wajahnya Bu ya Dipukul Wajahnya Wa'adbarohum Kemudian Punggungnya Jadi Etatnya Sab Sab Badan-Badan Bu Ditingel Wajahnya Ditingel Punggungnya Ditingel Tengel Malaikat Sarang Tengelan Si Bapak Tengelan Si Bapak Ayah Tengel Ditingel 25 menit Tengel Nah ini Pukulan Malaikat Kemudian Allah berpilman Waduhku Ada Belhari Rasakanlah Olehmu Siksa Neraka Yang Membakar Nah itu Bu ya Ini mah Sebagai Gambaran Untuk kita Ih ya Allah Gening Gitu Anu teiman Anu kapir Gening Dicabut Ruhna Gitu Nyeri Sedih Tengel Nya Ditingel Urang Tengel Tengel Badan Nya Muka Nya Punggung Bu Nah itu Gambaran Ilustrasi Yang harus kita Renungkan Makanya Untuk orang yang Beriman Satu Tidak mau Punya musuh Ya bu ya Ibu Tengkoyong Gaduh musuh Upame Ainu nyari Wios Kan enak Kayak keburukan Ibu ngalih Kasih itu Wios Ustad Aibu Cermada Sok dicari Wios Contoh Ainu Ainu Cermada Sok dicari Wios Ridho Gitu Pokoknya Yang penting Keburukan Ibu Dicanakannya Lira Jangan ambil Pusing Yang penting Kita Melakukan Kebaikan Nah ini Bu Kenapa Malaikat Mencabutnya Dengan keras Seperti itunya Di tengel Wajah Di tengel Badana Di tengel Punggung Ternyata Kata Malaikat Rasakanlah Ini Gambaran Azab Kamu Nanti Dina Raka Kayak Kayak gitu Bu Alim Ulah 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 Kumah Arimaut Makan Bakal Nah kita Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang-orang Yang Soleh Dan Solehah Dan Tempat Kita Nanti Di Surga Kita Berkumpul Lagi Nah itu Bu Gambaran Bagaimana Malaikat Mencabut Nyawa Dengan Keras Kemudian Boleh Dibuka Ayat yang Satu lagi Bu Ini Surat An-Nahl Tetapi Tidinya Surat An-Nahl Ayat Ketiga Dua Nah Surat An-Nahl Ini Menggambarkan Bagaimana Malaikat Mencabut Nyawa Dengan Lemah Lembut Ayat Tiga Dua An-Nahl Ayat Tiga Dua Ketemu Bu Allah Allah Berfirman Berfirman Dalam 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 Keadaan Baik Jadi Ini Orang Soleh Bu Ya Kuluna Para Malaikat Berkata Kepada Si Ruh Yang Soleh Tadi Apa Perkataan Malaikat Assalamualaikum Hadapi Ya Pokoknya Tidak ada Tawar Menawar Ya Karena Kematian Itu Sudah Ditentukan Waktunya Nah Bu Pak Hal-hal Yang harus Kita Perhatikan Ketika Meninggal Ibu Meninggal Yang Jadi Pertanyaan Bolehkah Saudara Kita Memeluk Kita Ketika Kita Meninggal Boleh Memeluk Mencium Boleh Enggak Boleh Ya Kan ada Di sebagian Orang Eh Kita Ditangkep Kita Dicium Jena Jata Bising Lahirkan Siksa Kubur Ibu Kan Maut Maut Ibu Kapas 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 Kan Maut Kuma Maut Ketika Ibu Meninggal Ada Saudara Ibu Perempuan Kalau Saudara Laki-laki Jangan Maksudnya Yang Bukan Mahrum Perempuan Nuju Nangis Nangis Nyi Ibu Uyos Pak Uyos Bapak Bapak Rada Ngehulang Balikan dia Pak Iya Pak Kan Bapak Tenggantunkan Maut Bapak Tenggantunkan Tenggantunkan Ibu Sakalewa Bapak Maut Bapak Maut Ngedapel Berbaring Tiba-tiba Ada Saudara Bapak Sama-sama Laki-laki Dia Sambil Nangis Nangis Nyu Bapak Boleh Tidak Boleh Boleh ya Bu Ya Karena Masih banyak Di kita Kalau orang yang Meninggal Tidak Boleh Dicium Apalagi Sampai Air matanya Menetes Bilih Siksa Mendatangkan Siksa Kubur Kemudian Hal-hal Harus diperhatikan Juga Ketika Ibu Suami Ibu Meninggal Bolehkah Menangis Boleh Yang tidak Boleh Itu Meratapi Ibu Sedih Si Bapak Maut Si Ibu Sedih Nangis Pot Kembang Alungken Kaca Dipupeskan Nah Sudah sedih Boleh Enggak Enggak Boleh Ya Bu Ya Nah Enggak Boleh Setiap Setiap Nunga Liwat Dimalai Pokoknya Nunga Boleh Menangis Boleh Tapi Jangan Marah Marah Rambut Sendiri Kan si Ibu Tenggak Tiung Buka Tenggak 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 Rontah Rontah Sedih Tenggak Berlebihan Enggak Boleh Ya Bikin Kak Ustadz Nga Ibakan Tenggak Salaki Abi Itu Enggak 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 Diperbolehkan Dalam Islam Yang Artinya Ketika Siapapun Yang Meninggal Ya Kewajiban Bagi Yang Hidup Itu Agar Ong Bu Kewajiban Yang Hidup Itu Satu Menengok Menengok Yang Kedua Mendoakan Yang Ketiga Membawa Makanan Pak Ya Makanan Baik Menengok Yang Sakit Ataupun Yang Sudah Meninggal Bahagiakanlah Keluarga Yang Ditinggalkan Jangan Sampai Dia Meninggal Dia Dalam Keadaan Sedih Dan Dia Juga Harus Mengeluarkan Uang Yang Yang Banyak Harunya Tukur Mas Sedih Uang Nase Ya Kewajiban Kita Yang Hidup Itu Adalah Mendoakan Nah Ibu Bapak Sahabat Percikan Iman Itulah Mungkin Gambaran Terkait Bagaimana Cara Malaikat Mencabut Ruh Kita Ada Yang Lemah Lembut Ada Yang Kasar Mudah-mudahan Kita semua Nanti Ketika Dipanggil Oleh Allah Dalam Keadaan Akhir Yang Baik Ibu Nuju Sujud Nuju Ngaos Nuju Taklim Boleh Kita Dipanggil Oleh Allah Dengan Malaikat Dengan Cara Seperti Itu Itu Saja Mungkin Untuk Kajian Pembuka Kesempatan Kali Ini Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesehatan Diberikan Kemudahan Kita Dipertemukan Kembali Wabarakatuh Wabarakatuh